Cinta mati, harus dijaga sampai mati, jangan sampai kelain hati, nanti jadinya mata hati, hati-hati menjaga hati, mata hati. Dibayar, cerita Arkana dong. Arkana, oh alhamdulillah. Oh Arkana gimana sih? Sampai sekarang lu gak mau nunjukin mukanya kayak gimana? Mirip siapa? Iya, berhubung anak aku sama situ ya mirip kami lah. Palingnya mirip, ya mirip gitu. Oke, kalau ngeliat dia, teringet bapaknya gak? Enggak. Sengaja dilupakan begitu saja? Enggak dilupain, cuman emang udah lupa gimana dong. Bo, dia dateng gak pas lahir? Enggak, kan dia gak tau, karena memang... Jadi aku tuh kena panic attack, sampai sempet ke beberapa temen-temen yang ngerti lah soal psikologis, ini gimana nih gua shaking kalau denger namanya, gitu. Dan itu ngeganggu kan, ngeganggu banget, karena lagi hamil, gak mau denger namanya kalau gak pendarahan, kalau gak shaking. Sampai disuruh terapi, pakai bola, terus diremes-remes supaya stabil gitu kondisinya kan. Dan itu udah clear sampe aku bilang, kayaknya gua masih stress nih kalau ketemu. Jadi pas ngelahirin, juga memang sebenernya kontraksinya tuh kecepetan, dua minggu sebelum yang seharusnya gitu kan. Dan disitu, saking gak kuat banget, akhirnya aku bilang kayaknya yaudahlah kalau misalnya udah harus lahir-lahir, tapi aku mintanya lahirnya sendiri. Jadi aku maunya sendiri aja, gitu. Bo, lu bilang bahwa ini katanya Stuart Collins sudah tak pernah tanya anaknya. Emang gak pernah? Kapan nanyanya? Beneran gak pernah nanya, bukannya dia pernah datang ke rumah lu terus sujud-sujud di luar rumah yang lu gak bukain gerbang itu? Aduh, capek. Jadi intinya pada saat itu dia baru tahu pertama kali itu kalau gak salah Arka lahir tanggal 3 Januari. Dan persidangan saksi-saksi aku itu tanggal 14 Januari. Nah salah satunya tuh ikut tuh, ikut tadi yang ngomong. Karena kan memang aku pun udah bilang sama semua, kalau nanti ditanya karena disumpah Al-Quran, tidak boleh ada yang bohong. Harus jujur, udah lahir udah lahir gitu loh. Jadi jangan main-main sama Al-Quran, jangan bercanda sama Allah gitu. Dan ternyata yang kenanya di Iko nih. Iko nanya, ditanya gimana Risti? Baik? Udah lahir apa belum? Kata hakimnya udah gitu. Kaget lah pengacaranya Stu, pengacaranya langsung lepon ke Stuart. Itu jam 10 pagi. Nah selesai persidangan, kalau dia datang harusnya cepet-cepet lah ya. Sebenernya pengen lihat anaknya atau hubungin aku gitu kan. Tapi ini dia datang pas sore-sore mau maghrib. Nah kondisinya adalah di case yang lain, untuk mengatasi traumanya Arsene, aku tidak mengizinkan Stuart masuk lagi ke dalam rumah karena gak gampang nge-clearing trauma yang dihadapin Arsene sama dia selama ini. Jadi buat aku... Takut muncul lagi nanti? Iya aku gak mau, karena Arsene udah biasa. Arsene tuh denger nama Stuart udah biasa. Sekarang ini ya? Sekarang ini. Dengar nama Daddy juga udah biasa gitu kan. Dan buat aku itu gak gampang. Jadi aku gak mau dong nanti ketemuin lagi, ngingetin lagi gitu kan. Kalau dia datangnya maghrib, gimana caranya ketemuin sama Arka? Masa Arka dibawa keluar? Oke. Ya kan? Arsene di dalam rumah. Nah makanya setelah itu dia datang pas ada media, aku aja kaget ternyata adegannya dia jongkok di depan rumah. Sementara dia bawa mobil. Buat aku nungguinnya dalam mobil aja, gak usah jongkok. Jadi kamu menganggap bahwa ini adalah sebuah acting yang dilakukan oleh Stuart di depan media? Aku sih gak pernah bilang gitu. Cuman buat aku kenapa mesti jongkok di depan tembok rumah? Kenapa gak duduk di mobil gitu. Terus juga aku gak tau apa-apa. Aku gak tau kalau di depan rumah tuh banyak media. Ternyata waktu itu media lagi rame banget gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu pada saat itu adalah di depan media banyak. Sampai ada fotonya aku dikirimin sama salah satu temenku. Dikirimin karena udah masuk ke media online. Bahwa dia jongkok di depan rumah. Dibilang 2 hari 2 malem gak dibukain pintu sampai jam 2 pagi. Padahal kejadiannya dia hanya disitu 2 jam. Gak nyampe kayaknya sih gak nyampe 2 jam. Ya mungkin 2 jamnya dia dianggapnya 2 hari 2 malem kali. Iya. Aku gak tau sih. Ada perbedaan waktu Indonesia Barat sama Timur kali. Tapi ngeliat tadi, ngedengar ceritanya tadi Mas Riborom. Kalo misalnya Arsene sampe setrauma itu. Memang separah itukah dia trauma dicabein sama dadinya? Gak bukan cuman dicabein. Karena kejadiannya banyak. Rangkaian kejadiannya itu banyak. Tapi yang salah satunya juga adalah dicabein. Tapi bukan cuman hanya dicabein sama Arsene gitu. Dan aku waktu itu sih saat keada-ada jam sebelumnya udah sempet ceritain. Jadi sekarang gak mau ceritain lagi lah. Intinya traumanya Arsene itu cukup luar biasa banget. Sampai ya sekarang dia udah fine. Dia udah kembali jadi anak yang seperti dia. Terus mau sampai kapan gak bisa ketemu sama? Boleh ketemu. Apa syaratnya? Jadi abis dia dateng itu yang diberitain aku jahat gak bukain. Terus segala macem. Akhirnya dihubungin lah sama kakakku gitu kan. Kakakku berhubungan lah sama Stuart. Dibilang kalo yaudah Stu kalo mau kesini gak apa-apa. Risti cuma minta sama-sama di clearin di media. Didamain dong ya Tan. Maksudnya kita damai sama-sama. Terus aku cuma minta yaudah kita sama-sama minta maaf. Dia minta maaf, aku minta maaf di atas Al-Quran. Karena buat aku itu adalah semuanya udah jadinya berurusan sama Allah gitu kan. Dan terutama aku minta dia minta maaf sama mamahku atas semua fitnah yang sudah dia kerjakan. Karena jujur itu sangat menyakiti mamahku gitu. Dan buat aku pribadi lebih sakit begitu tau apa yang respon terjadi sama mamah gitu loh. Ibaratnya mamah ngeliat mamah kecewa, ngeliat mamah sedih. Mamah cukup depresi ya? Mamah cukup ya jadi korban lah ya ibaratnya gitu. Jadi Arsene dan mamah buat aku ayolah kita sama-sama minta maaf gitu. Dan ternyata gak mau. Dan awalnya dia bilang dia mau dateng. Dia mau dateng akhirnya ditungguin sama aku, sama Arka, sama pengacaraku didampingin kan. Sama temen-temen media. Mamahku udah gak mau lagi. Mamahku udah di dalam rumah aja. Kata mamah yaudah pokoknya kalau dia di depan media minta maaf ya mamah pasti udah maafin gitu kan. Tapi? Ternyata gak dateng dan gak datengnya bukan dia mau hubungin kakakku. Karena kan awalnya ngobrol sama kakak. Tapi pengacaranya smsin ke wartawan. Pengacaranya smsin ke wartawan? Itu yang aku bilang. Kenapa gak hubungin kakak? Atau kenapa gak ke pengacaraku deh. Kalau misalnya emang itu pengacaranya ngomong pengacaranya ke pengacara aja gitu. Tapi gak juga selesai itu pulang doang bubar dua hari berikutnya dia dateng lagi. Dateng itu aku yang hadepin sendiri. Aku yang hadepin aku bilang yaudah ayo kalau mau ketemu Arka ayo gitu. Kita tinggal clearin selesai supaya jangan dong kalau ribet-ribet depan media terus gideran udah beres ditinggalin gitu kan. Jadi clear gitu semuanya. Gak mau. Aku bilang gimana? Gak usah yaudah kalau gitu saya pulang aja. Jadi maunya apa sih? Terus dia pulang yaudah aku cuman bilang yaudah gak ngerti.